Aksi alat berat yang meluluh lantakan bangunan rumah tergugat hanya menyisakan puing-puing yang rata dengan tanah. Terdapat dua rumah yang dirobohkan alat berat yang dikawal ketat oleh pihak kepolisian TNI dan Satwa PP Sarulangun. Terkait hal tersebut, pihak tergugat akan kembali mengajukan gugatan perlawanan ke pengadilan pada 22 Agustus 2022 mendatang. Puing-puing rumah yang disengketakan rata dengan tanah oleh eskavator. Terdapat dua bangunan rumah yang dihancurkan. Keluarga ahli waris Endang Kurniawan, anak almarhum Abu Tahir, pemilik rumah yang kalah digugat oleh saudara serumpunya tidak hanya diam. Mereka akan kembali menggugat atas penghancuran rumah bangunan yang dimilikinya. Endang menjelaskan pada tanggal 22 Agustus nanti dirinya kembali mengajukan gugatan perlawanan ke pengadilan. Keluarga ahli waris mengaku memiliki surat dokumen kepemilikan berupa sporadik dan surat pernyataan tidak boleh ada gugatan sejak tahun 2003 lalu. Sementara Endang mencurigai dokumen surat hibah yang dimiliki penggugat. Jelas, tanggal 22, anak ahli waris akan mengajukan gugatan di pengadilan. Dendeng Perset. Dendeng Perset. Tanggal 22. Menggugat balik. Menggugat balik. Melakukan perlawanan. Melakukan perlawanan. Apa yang kita akan gugat dari gugatan kita? Intinya bang, ini kan hak ahli waris dari... Ahli waris dalam peralatan kan satu orang masih itu. Masih itu. Jadi dia menggugat balik. Menggugat balik. Pihak Abu atau Jakaria? Dari pihak Abu. Selain itu Endang akan menggugat kembali kerugian rumah yang dihancurkan. Mereka tidak terima rumah yang ditempatinya dihancurkan tanpa ganti rugi. Selamat Riyadi, JAK TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!